Intro Beginilah suasana rekonstruksi pembunuhan dan pemerkosaan seorang gadis berinisial DN berusia 19 tahun oleh tersangka berinisial ST. Selain Kapores dan Wakapores Tebo, juga hadir jaksa fungsiunnya perwakilan dari Kajari Tebo. Rekonstruksi terpaksa dilaksanakan di belakang Kapores Tebo demi menjaga keamanan tersangka dari amukan masa. Dimana tersangka merupakan tetangga satu desa dari korban. Ada 27 adegan yang dilaksanakan pada Rabu sore tersebut, sebelumnya di tanggal 25 Januari 2018. Perusahaan pembunuhan di atas nama tersangka Dina Wulandari di Intikes Nedi dengan tersangka Sartar Kita laksanakan di Pores, di belakang Pores Tebo, mengingat terkait masalah keamanan, keamanan dari si pesangka sendiri. Dan kita untuk menggelar, untuk menerikan keyakinan kepada pihak jaksa selaku penutup pukul. Si pesangka melihat sekorban, kemudian pesangka menyetop korban, kemudian pura-pura membonceng, kemudian di tengah jalan di belakang-belakang ke pinggir. Sehingga kita kemudian ada aksi jalan. Pembunuhan saat disini terungkap oleh warga desa Teluk Rendah Ulu kecamatan Tebo. Dengan penemuan seorang maya di dalam sungai Batang Hari dengan kondisi terikat akar di sebuah batang pohon kayu yang tumbang. Dari Jambi, Mas Mulhadir, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih.